Intro Oke, halo rekan-rekan Sekarang kita akan bahas mengenai operator dan operan di dalam bahasa pemerintah C Apa perbedaan antara operator dan operan? Operator adalah simbol untuk memproses suatu nilai hingga menghasilkan nilai yang baru dan operan adalah bagian yang menentukan data apa yang akan dimanipulasi atau dioperasikan Nah, kita bisa lihat pada contoh di slide Di sini disebutkan contoh C sama dengan A ditambah B Nah, tanda sama dengan dan tanda tambah itu adalah operator Sedangkan A, B, dan C adalah operan Di sini saya harapkan rekan-rekan sudah bisa membedakan antara apakah operator dan mana operan Berdasarkan jumlah operannya Operator dapat dibagi menjadi tiga Unary operator, binary operator, dan ternary operator Masing-masing unary hanya dengan satu operan Binary dengan dua operan Ternary dengan tiga operan Nah, contoh-contoh dari unary, binary, dan ternary operator bisa kita lihat di jenis-jenis operator yang akan kita bahas berikut ini Sekarang kita lihat beberapa jenis operator yang ada Operator yang ada kita bisa lihat Satu, assignment operator Kedua, logical operator Ketiga, arithmetic operator Ketiga, arithmetic operator Keempat, relational Kelima, bitwise, dan pointer Yang terakhir Nah, kita bahas assignment operator lebih dulu Assignment operator adalah binary operator Dimana dia memiliki dua operan Ini digunakan untuk menetapkan satu nilai ke operan Atau memberikan nilai operan ke operan yang lainnya Bisa seperti itu Seperti dilihat dalam contoh Bisa kita berikan operan 1 sama dengan operan 2 Ini kita berikan nilai operan 2 ke operan 1 Atau Bisa juga Operan 1 sama dengan 15 Itu berarti kita memberikan nilai 15 kepada operan 1 Nah Dan yang satu hal ketentuan Operan pada sisi kiri Itu harus berupa nama variable Tadi kan kita sudah lihat contohnya Di kiri selalu harus variable Di kanan bisa variable Bisa langsung sebuah nilai Sedangkan pada sisi kanan Juga bisa berbentuk konstanta Atau bahkan fungsi Atau ekspresi lainnya Ini yang kita bahas mengenai assignment operator Nah contoh-contoh bisa dilihat Disini Ada satu hal lagi yang perlu dilihat Tipe data dari hasil yang akan di assign ke dalam satu operan Itu ditentukan pada sisi kirinya Dimana di sisi kirinya itu disebutkan tipe datanya apa Ini akan menghasilkan nilai 4 Karena Sebelum X Itu sudah ditentukan tipe datanya adalah integer Dan integer Hanya bernilai 4 Bukan 4.5 Begitu juga pada contoh disebutkan float Y sama dengan 3 Memang kita memberikan nilai 3 bulat seperti nilai integer Tapi karena Y sudah didefinisikan sebagai tipe data flow Maka Y akan bernilai 3,000 Dengan digit desimal di belakangnya Berikutnya kita akan membahas mengenai operator aritmetik Atau kita lebih sebut arithmetic operator Di arithmetic operator kita lihat di slide Ada banyak contoh disini Ada addition, subtract, multiply, division, modulo, increment, decrement, dan lain sebagainya Ini merupakan fungsi-fungsi matematika Dalam penggunaannya Aritmetik operator memiliki format Variable sama dengan variable operatornya apa Dan ekspresinya apa Atau Bisa juga Dengan arti yang sama Variable operator sama dengan expression Seperti contoh yang bisa dilihat di slide Contoh seperti kita lihat A sama dengan A ditambah B Itu bisa kita combine menjadi A tambah sama dengan B Ini atau kita juga kenal sebagai combined operator Contoh-contoh pemakaiannya bisa kita lihat di slide Jadi semua aritmetik operator yang bisa kita kombinasikan Untuk proses-proses yang Seperti contoh tadi A sama dengan A tambah B Ya kita bersingkat saja dengan tulisan A tambah sama dengan B Contoh-contoh ini bisa Rekan-rekan pelajari Dari materi yang ada di buku Dan lain sebagainya Kita lihat contoh juga ada Satu aritmetik operator Yang berbentuk tanda persen Ini Berfungsi sebagai Modulus Dan ini merupakan juga binary operator Yang membutuhkan dua operan Modulus ini digunakan untuk menentukan sisa hasil bagi Jadi Aplikasinya bisa sering digunakan untuk menentukan Misalnya nilai genap dan ganjil Atau banyak keperluan lainnya Kita sering menggunakan ini Lalu Ada lagi yang harus kita perhatikan Dalam aritmetik operator ini adalah Increment dan decrement Simbol yang digunakan adalah tanda plus-plus Dan minus-minus Ini merupakan Uninary operator Nah Untuk penambahan dan pengurangan Itu berarti Kita menambahkan nilainya dengan satu Atau pengurangan mengurangi nilainya dengan satu Dan Tanda plus-plus dan minus-minus ini Bisa ditempatkan di depan Dan juga Di belakang Dari variable yang kita guna Yang kita akan lakukan penambahan dan pengurangan Ini biasa disebut sebagai Pre-increment Atau Post-increment Atau juga Pre-increment Dan post-increment Contoh-contoh penulisan bisa kita lihat seperti di slide Nah Dan juga Meaning dari Masing-masing penulisannya Misalnya N plus-plus Itu Sama artinya dengan N Sama dengan ditambah N plus 1 Atau Atau juga Kalau penulisannya plus-plus N Itu juga Sama dengan N Sama dengan N plus 1 Tapi Perbedaannya Bisa kita lihat Di contoh ini Ini Pada plus-plus N Nilai N ditambah 1 dulu Lalu Hasilnya akan Dilanjutkan pada Proses ekspresi berikutnya Sedangkan Pada N plus-plus Nnya digunakan dulu Baru setelah itu Nilai Nnya Ditambahkan 1 Seperti contoh di slide Kita lihat Perbedaannya Disini kita lihat Bahwa Pada awal program Kita set Nilai X sama dengan 54 Nilai Y sama dengan 54 Kita lihat contoh Z sama dengan Tambah-tambah X Nilai X Dan Z Ini akan menjadi 55 Karena Nilai X ditambahkan 1 Lalu digunakan nilainya Oke Saya akan berikan contoh Arithmetic Operator yang Seperti Ditunjukkan di slide Dimana dituliskan X Bintang sama dengan Y tambah 1 Oke Dari slide ini Ada beberapa pilihan jawaban Sedikit saya kasih pertanyaan Kepada rekan-rekan Yang mana jawaban yang benar? Oke Seperti ini Jawabannya adalah Yang A Dimana Seperti Tadi saya jelaskan sebelumnya Tanda Bintang sama dengan Berarti Kita menambahkan Variable yang ada di operan Sebelah kiri Dengan Ekspresi yang ada di sebelah kanannya Sehingga itu Memiliki arti yang sama dengan X sama dengan X Dikali Dalam kurung Y ditambah 1 Bukan seperti Jawaban yang lain-lainnya Oke Oke Nanti di dalam Beberapa kasus Harap diperhatikan Hal-hal seperti ini Karena Kelihatannya Sepertinya Artinya sama Tapi sebenarnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati